Halo guys, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu server proxy. Simak terus videonya sampai akhir ya. Apa sih server proxy itu? Itulah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Server proxy adalah server yang mengambil data di internet, seperti halaman web, untuk kepentingan pengguna. Jadi misalnya ketika komputer ingin melihat halaman web di internet, kalian hanya akan membuka web browser dan kemudian memasukkan alamatnya dan mengambil halaman web tersebut dari web servernya. Tetapi ketika kalian mengakses web tersebut melalui server proxy, server proxy akan bertindak seperti perantara dan akan mengambil halaman web tersebut untuk kalian. Jadi ketika kalian ingin mengakses sebuah website, server proxy menerima permintaan dari komputer kalian dan server proxy akan mengambil halaman web tersebut atas nama kalian dan kemudian mengirimkannya ke komputer kalian. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa kalian ingin menggunakan server proxy? Server proxy memiliki beberapa manfaat. Dan salah satu manfaatnya adalah privasi. Karena memungkinkan kalian untuk berselancar di internet secara anonim. Karena memiliki kemampuan untuk menyembunyikan alamat IP kalian. Karena tanpa menggunakan server proxy dan ketika kalian mengunjungi situs web, alamat IP publik kalian terlihat. Sehingga orang-orang tertentu dapat mengetahui situs web mana yang kalian kunjungi. Tetapi, jika kalian mengakses halaman website menggunakan server proxy, alamat IP kalian menjadi tidak terlihat. Karena server proxy akan mengambil halaman web untuk kalian dan hanya alamat IP dari server proxy yang dapat dilihat ketika sedang melihat halaman web. Jadi, alamat IP Anda akan berhenti di sini. Sementara, alamat IP proxy yang menyelesaikan permintaan user. Dan manfaat lain menggunakan server proxy adalah kecepatan. Misalnya, jika perusahaan menggunakan server proxy dan setiap kali pengguna ingin mengakses halaman web, server proxy akan mengambil halaman web dari internet atas nama pengguna dan kemudian akan menyimpan halaman web itu ke dalam database case yang terpusat. Jadi, jika pengguna lain di komputer yang berbeda mengakses halaman web yang telah disimpan di database, server proxy tidak harus keluar ke internet untuk mengambil halaman web tersebut. Server proxy hanya akan mengambilnya dari database dan kemudian mengirimkannya ke pengguna. Jadi, ini membuat pencarian halaman web menjadi jauh lebih cepat. Adapun, manfaat lain dari server proxy adalah menghemat bandwidth. Karena server proxy mengurangi kebutuhan akses keluar ke internet untuk mengambil data karena sudah memiliki data yang disimpan dalam database-nya. Berikut manfaat lain dari server proxy adalah pencatatan aktivitas. Banyak perusahaan atau sebuah organisasi akan menggunakan proxy untuk melacak situs web apa yang dilihat oleh karyawan mereka. Sehingga ketika karyawan perusahaan menjelajah internet, proxy akan menyimpan catatan situs web apa yang mereka kunjungi dan berapa lama mereka berada di situs web tersebut. Dan selain itu, perusahaan juga dapat mengkonfigurasi proxy untuk memblokir situs web tertentu agar karyawan mereka tidak mengunjungi situs web tertentu. Tetapi, ada satu hal penting yang tidak bisa dilakukan oleh server proxy dan itu adalah meng-enkripsi data saat kalian menjelajahi internet. Dan ketika data tidak di-enkripsi, data itu dapat di-hack oleh peretas, ISP, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tentu dengan menggunakan peralatan yang tepat. Jadi, disinilah peran VPN masuk. VPN atau Virtual Private Network tidak hanya menyembunyikan alamat IP kalian, tetapi juga meng-enkripsi data yang sedang ditransfer antara komputer kalian dan internet. Jadi, setiap aktivitas yang kalian lakukan di internet seperti melihat halaman web atau men-transfer file, data di-enkripsi dan dirahasiakan saat menggunakan VPN. VPN, dan tidak ada aktivitas login yang terlibat. VPN menyediakan terowongan aman khusus antara dua titik melalui jaringan internet. Sekian penjelasan tentang apa itu server proxy. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.